Dua tersangka pembunuhan pada bulan Mei lalu akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku merekayasa kematian korban menjadi seperti kecelakaan tunggal. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang warga rupat di Kabupaten Bengkali, Sriau. Dua tersangka bernama Ijal dan Mail juga dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang dilakukan Pores Bengkalis, terungkap bahwa korban Al-Farid tewas terbunuh setelah dikeroyok. Selanjutnya, jesad korban dibiarkan tergeletak di sebuah jembatan di desa Soekarjo Mesim dan seolah-olah korban tewas karena kecelakaan tunggal. Untuk sementara kuat tugaan adanya keterlibatan seorang personil anggota polisi. Karena dari hasil pemeriksaan, saat kejadian, Oknum Polisi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan dan membuat rekayasa korban tewas karena kecelakaan tunggal. Peristiwa pembunuhan Al-Farid ini terjadi pada Mei 2022 lalu. Dan baru bisa terungkap saat ini karena adanya keterlibatan anggota polisi BRIP KAH. Hingga kini pihak Pores Bengkalis masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga terlibat pembunuhan. Seorang Oknum Polisi di Palangkaraya dilaporkan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldaka, Limantan Tengah. Pelaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi dilaporkan atas tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur. Seorang Oknum anggota polisi di Palangkaraya dilaporkan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah lantaran diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kabit Humas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol Eko Saputro pun membenarkan peristiwa terkait adanya laporan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum berpangkat AKP tersebut. Ada menyebutkan stak di Biro SDM dan berpangkat Ajun Komisaris Polisi berinisialan. Kasusnya kebenarnya? Dugaan pelecehan seksual terhadap siswa. Pelaku telah diberikan tindakan tegas yakni mutasi demosi dan proses pidananya tetap berjalan di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah. Seorang suami di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggerebek istrinya yang berselingkuh dengan anggota polisi di sebuah rumah kos. Sang suami mengaku lagi pisah ranjang dan belum ada kesepakatan untuk bercerai. Seorang suami merekam sendiri saat menggerebek istrinya yang berselingkuh dengan anggota polisi berpangkat Bripka di sebuah rumah kos di Jalan Sorumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sang istri yang marah berusaha merebut ponsel suaminya yang terus merekam. Sementara anggota polisi yang kedapatan sedang bersama hanya diam dan berusaha menghindar. Usai menggerebek, sang suami langsung melaporkan perselingkuhan ini ke polisi serta anggota polisi Bripka Oka yang dituduh selingkuhan istrinya ke Propampolda, Sulawesi Tenggara dengan tuduhan mengganggu rumah tangga orang lain. Ia mengaku sedang pisah ranjang dengan istrinya namun belum ada kesepakatan untuk bercerai. Ia justru ingin memperbaiki rumah tangganya. Hubungan saya sampai detik ini belum ada kata cerai. Belum pernah ada mediasi segala macam, belum. Yang polisinya itu Pak? Punya istri atau? Katanya saya tidak pernah tahu secara langsung, tapi dari informasi yang saya dapat, Oknum polisinya ini punya istri dan punya anak. Sementara itu kasus dugaan berselingkuhan yang melibatkan anggota polisi yang kini masih tangannya Propamp. Yang bersangkutan sudah diperiksa di Propamp Pores Konsel. Jadi prosesnya sampai hari ini masih proses penyelidikan. Nanti kalau memang ada perkembangan selanjutnya, saya akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan wartawan ini. Nah, saya sudah konfirmasi ke Polis Konsel. Yang bersangkutan masih didalami, masih dalam proses penyelidikan. Sudah diperiksa di Propamp Pores Konsel. Sang suami berharap Brib KOK yang dianggap mengganggu rumah tangganya bisa dikenakan sanksi kode etik. Sementara Brib KOK jika terbukti bersalah, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, baik pelanggaran kode etik maupun tindak pidana umum. Selanjutnya pemirsa, seorang suami menggerebek istrinya yang diduga tengah berselingkuh di sebuah kamar indekos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Diduga pasangan selingkuh, istrinya merupakan anggota polisi. Kegaduhan terdengar dari sebuah kamar indekos di Kabupaten Pindrang. Seorang suami bersama keluarganya memerkoki istrinya sedang tengah berduaan dengan pria lain. Diduga pria tersebut merupakan anggota polisi. Sejumlah barang seperti motor dan tas pelaku pria yang berisi seragam polisi ditemukan di lokasi. Sementara kedua pelaku malah melarikan diri. Sama sedukannya. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pelaku pria diperiksa di ruang si Propam Polres Pindrang. Oknum anggota yang berniswa aja lagi dilakukan pemeriksaan di ruang Propam. Dan Propam dari Polda pun turun untuk membeka pelakukan pemeriksaan. Sebagian anggota kita di lapangan untuk melihat, mencari, mengumpulkan fakta-fakta sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan dengan fakta kecerdasan di lapangan. Perselingkuhan ini bukan kali pertama terjadi. Pihak keluarga menyebutkan pria selingkuhan itu merupakan mantan kekasih pelapor saat SMA. Dan kini juga sudah berkeluarga. Polisi seharusnya bisa menjadi tempat perlindungan masyarakat. Tidak seharusnya, profesi ini malah menjadi pelaku tindak kriminal yang berujung ke penjara. Pemirsa sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi. Jagat media sosial di Bali kembali dihebohkan dengan viralnya video mesum sejoli beradegan tidak senonoh di salah satu kamar hotel. Tetaplah bersama kami.